Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Di video kali ini disini saya akan coba install aplikasi MIUI Launcher Atau disini saya akan share bagaimana caranya install ataupun update Aplikasi MIUI Launcher versi terbaru teman-teman Sekaligus nanti kita coba review ya Nah oke MIUI Launcher yang saat ini saya pakai Ini adalah versi yang ini teman-teman ya Kita coba lihat dulu versinya Nah ini MIUI Launcher yang saya pakai Versi alpha 4.39.0.575109221001 Cuma disini fiturnya kalau misalkan teman-teman lihat Ini masih seperti ini ya Kita masih belum bisa untuk menghilangkan textnya Seperti itu ya Nah belum bisa menghilangkan text dan juga belum bisa Memunculkan widget seperti ini langsung dari widget ini teman-teman Seperti itu ya Oke katanya disini setelah update ke MIUI Launcher Terbaru itu akan ada fitur tersebut Minimal kita bisa hilangkan textnya gitu teman-teman ya Jadi benar-benar mirip banget seperti iPhone ya Oke langsung aja disini kita coba install Karena disini versinya versi yang ini Ternyata aplikasinya juga sama versi yang ini Cuman kok bedanya disini ketika saya coba install Ini malah menjadi update teman-teman lain ya Ini udah ada versinya sama tuh teman-teman ya Nah teman-teman lihat disini Nah disini kita akan coba install teman-teman ya Dan ternyata ini versinya sama dengan versi yang saat ini kita pakai Cuman kok bisa pas waktu di install itu ada tulisannya update ya teman-teman ya Kita coba lihat Nah ini dia ya Sistem Launcher Alpha 4.39.5751.09.221.001 Ini sama Tapi ketika coba kita klik install Ini ada update katanya Apakah Anda ingin install update ke aplikasi bawaan Katanya seperti itu teman-teman Nah jadi ini kemungkinan untuk aplikasinya ini Semacam kayak update-an teman-teman ya Seperti itu Ataupun mungkin untuk peluncur sistem ini adalah versi globalnya atau versi cinanya Oke langsung aja disini yuk kita coba update teman-teman ya Kita coba install Kita coba lihat apakah bisa atau tidak Oke Nah ternyata bisa terinstall teman-teman ya Oke dan disini untuk kerincian versinya Sama padahal ya tuh Versinya seperti ini 4.39.0.5751.09.221.01 Oke langsung aja kita coba review disini Nah dia akan langsung restart seperti ini Oke tampilannya seperti ini teman-teman Tidak ada perubahan ya Disini tidak ada perubahan tampilannya Kita coba masuk ke dalam pengaturannya Aku akan ke sini Nah ya Kalau di unit saya Di Redmi Note 11 Ini masih tetap aja teman-teman Ternyata disini gak update ya Ataupun fitur untuk menghilangkan Si Apa namanya Sininya ya Textnya itu gak bisa Gak ada gitu teman-teman ya Ternyata ini seperti ini aja Kemungkinan Ini di device lain Ini ada efeknya ya Teman-teman coba di Redmi Note 10 Ataupun di Redmi Note 10 Pro Dengan yang menggunakan basic dari MIUI Launcher ini ya Kalau di install di Poco Launcher ini gak bisa teman-teman Ataupun di device Poco ini gak bisa Jadi disini kita installnya harus sesuai ya Kalau MIUI ataupun MI ataupun Redmi Itu menggunakan MI Launcher Atau peluncur dari MIUI Seperti itu teman-teman Bukan Poco ya Oke mudah-mudahan jelas disini Nah disini masih belum bisa Kemudian kalau kita coba lihat widget Jadi tampilannya seperti ini doang ya Nah Jadi ya sama aja gitu loh teman-teman ya Untuk update kali ini Gak ada perubahan yang signifikan ternyata Untuk versi kali ini ya Tapi teman-teman bisa dicoba aja disini Kalau misalkan kita coba ganti Dengan menggunakan versi yang ini Ini jadi kecil banget teman-teman Nampilannya Nah ya kalau misalkan menggunakan 5x1 Ini jadi kecil-kecil ya Oke kalau misalkan kita coba balikin lagi 4x6 Jadi seperti ini Terus kalau misalkan kita coba ke menu lainnya Nah disini teman-teman bisa dilihat Ini ada susunan Tampilan dan lain sebagainya Kita coba di layar 1 Saya tidak pakai ya Nah kalau disini dia ada perubahan Ataupun ada tambahan untuk mode mudah ya Disini kalau di yang lainnya Sejenis kayak text Menghilangkan text Itu masih belum ada Dan disini Kalau bisa sih Ada 4x7 Biasanya yang MIUI Launcher 4x7 Itu yang baru ada fitur Untuk menghilangkan textnya teman-teman Dan untuk saat ini Kayaknya itu belum ada teman-teman ya Tapi sebelumnya saya sudah pernah bahas Untuk 4x7 itu Dan itu bisa teman-teman Jadi Itu tinggal disesuaikan aja ya Dengan peluncur bawaannya Kalau peluncur bawaannya sudah yang terbaru Kemungkinan jika menggunakan peluncur seri lama Itu tidak akan bisa terinstall teman-teman ya Karena defaultnya sudah versi terbaru Gitu ya Oke Jadi seperti ini teman-teman ya Jadi 4x6 aja Dan disini kita masih belum bisa menghilangkan textnya ternyata Ketika kita coba update ke versi yang ini Oke Seperti itu aja mungkin teman-teman ya Nah ya Selanjutnya Kalau misalkan teman-teman masih bertanya Bang Cara buat widget seperti ini bagaimana Nah ini caranya gampang banget Jadi teman-teman disini Sebelum nanti masuk ke activity launcher Teman-teman disini ganti dulu ya Untuk di bagian sininya nih Nah layar satunya ini gunakan aplikasi fold Seperti itu ya Nah biar nanti muncul seperti ini Oke Nah selanjutnya teman-teman disini Masuk ke activity launcher ya Nah masuk ke activity launcher teman-teman ya Nah ini peluncur aktivitas Masuk ke sini Selanjutnya nanti teman-teman cari aplikasi fold Nah itulah simple pokoknya teman-teman ya Kalau masalah widget Tapi disini ya itu dia Saya kecewanya kenapa Karena kok gak bisa ya Gak ada gitu kan fitur Untuk menghapus textnya Kalau bisa keren itu teman-teman Seperti kayak bener-bener iphone banget ya Nah kita cari disini Aplikasi fold Kita klik aja Nah disini teman-teman ada yang namanya Picker Business Homepage Picker Home Activity Nah yang ini nih ya Nah ini teman-teman di klik saja Nanti akan langsung diarahkan ke seperti ini Jadi nanti tinggal ditambahkan aja teman-teman ingin pakai yang mana Contoh seperti ini ya Kita klik dulu Kemudian tambahkan ke layar utama Nah ya Seperti itu berhasil ditambahkan Dan kita coba lihat ya Nah ini berhasil ditambahkan seperti ini Kemudian juga untuk tadi jam ya Ini jam juga bisa teman-teman Kita klik aja lagi Yang ini Kemudian jam Kita coba lihat Gunakan yang ini ya Kita tambahkan ke layar utama Nah Seperti itu Dan ini muncul ya Nah ini harus kita tambahkan lokasi Atau aktifkan lokasi ya Disini belum saya aktifkan lokasi Jadi dia nggak muncul teman-teman Seperti ini Kalau misalkan kita hapus Yuk ada efeknya ya Lihat nih Ada efeknya nih Tuh ada efeknya Hancur gitu Kayak yang meledak gitu kan teman-teman Ini keren banget sih Kemudian teman-teman ingin coba widget apa lagi Misalkan ya Disini tinggal di klik aja Ke bawah juga yang cuaca misalkan Nah yang cuaca tinggal di klik aja Teman-teman pakaiannya yang mana gitu Nah saya yang pakai yang ini nih Yang di depan ya Nah yang ini nih Nah yang cuaca ini Seperti itu teman-teman Jadi simple lah ya Seperti itu untuk Mengaktifkan widgetnya Dan ya itu dia sayangnya Di update kali ini untuk MIUI Launcher Ternyata seperti ini teman-teman ya Jadi gak ada Pembaruan yang baru gitu ya Itu kan Rumor ataupun ya Informasi yang saya dapat dari Sumbernya Itu ternyata Bisa Tapi ya kemungkinan di device yang lain Bisa teman-teman Untuk menghapus Textnya ya Nanti dicoba aja ya Di device yang teman-teman punya Yang pasti harus HPnya itu Redmi atau MI ya Atau Xiaomi teman-teman Seperti itu Jangan di Poco Kalau di Poco itu ada Poco Launcher Teman-teman ya Oke Seperti itu aja Mungkin di video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Oke Sampai ketemu di video selanjutnya